kepalanya disini nih, oke aku keluarin ya, kayaknya dia gak mau keluar kalau gak dikeluarin set, ayo gak mau keluar nempel kukunya guys, tuh ekornya udah keliatan, apa coba eits, sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu guys, buat kalian yang belum subscribe, yang sudah subscribe, mari kita nonton videonya sampai selesai yuk, pagi-pagi nih, halo guys, halo guys, balik lagi di channel kita Zila World, hari ini aku akan unboxing sesuatu yang baru, kadal-kadalan juga dan aku yakin dari antara kalian yang pelihara reptil mungkin pernah pelihara binatang ini cuy, ada bunganya sama iguana juga sih ada mirip-miripnya lah guys, udah keliatan ya, nah ini guys, jadi hari ini aku akan mempertemukan sekalian si hewan ini sama iguana karena mereka sama-sama suka matahari, doyan banget sama matahari cuy, tadi udah aku buka ya, dan ini kantong reptilnya dan supaya gak lama, aku langsung buka disini aja, ini pagi-pagi dan langsung unboxing kadal ya dan guys, hewan ini berduri suka matahari, apa coba tebak yuk jangan curang, langsung tulis di kolom komentar ya 1, 2, 3, gak mau keluar ya aku takut digunanya ayo keluar bro, keluar sendiri bro wah, gak mau keluar kayaknya kepalanya disini nih oke, aku keluarin ya kayaknya dia gak mau keluar kalau gak dikeluarin set, ayo gak mau keluar nempel kukunya guys tuh, ekornya udah keliatan, apa coba iya, mirip iguana tapi bukan iguana iya, kakinya udah keliatan tuh nyicil eh ayo bro gak mau keluar dia tuh, apa coba guys masa belum tau sih ya, ini adalah eh, eh ini adalah ini adalah nyangkut durinya nyangkut sini bro ini taram bearded dragon bearded dragon guys alias naga berjanggut halo, ini jantanya ini betina nah, aku ada sepasang dan ini cuman mampir doang ya jadi gak usah dikasih nama lah ya ini ini mampir doang habis ini aku kirim lagi ke bogor cuy untuk dipihara seseorang disana sudah diadopsi orang cuy di bogor jadi ini jantanya ini betina dan untuk mobnya ini normal ini, aduh aku lupa ya leather bag eh, apa ya lupa guys ada di hp pokoknya aku lupa nah, ngomong-ngomong tentang bearded dragon itu dia adalah kadal hehehe kadal gurun juga ya kalau gak salah asli afrika kalau gak salah guys kalau salah ya maklum aku pernah pelihara bearded dragon dulu banget udah lama dulu pernah punya 4 atau 3 3 ekor kalau gak salah 4 4 ekor 2 pasang ya itu dengan tujuan untuk ternak tapi ternyata sepertinya saya tidak cocok untuk ternak bearded dragon ya karena baru beberapa minggu si kadal berjanggut ini ada yang kena jamur perutnya terus dia yang jantan tuh janggutnya hitam terus gak mau makan sama sekali matanya cekung terus akhirnya mati aku waktu itu gak tau apa ya kayak baru banget main bearded dragon dan langsung pelihara langsung beli 4 ekor indukan dan ternyata mungkin care seatnya salah jadi waktu itu aku peliharanya pakai kayak ini guys apa akuarium gitu terus atasnya streaming full dan kayaknya terlalu lembab untuk bearded dragon melihara dengan cara seperti itu dia harus kayak sirkulasi udaranya harus bagus banget dan lampunya juga harus khusus ya UVB UVA nya harus sering banget dia lebih butuh matahari daripada iguana kalau aku bisa bilang eh jangan duel ya pesawat lewat guys pesawat lewat ngapain nah ini sekalian aku sebelum kirim aku jemur dulu jemur pagi karena dia suka banget kan jemur pagi barang iguana disitu juga pada jemur pagi jemur pagi itu paling sehat ya jam-jam 8 9 10 itu UVA UVB oke untuk penceraan mereka juga untuk metabolisme tuh berjemur asik semua ya kompak ini aku seneng ini udah yang masih eh telur muda aku ambil ini si kaki panana nih telur muda tak ambil bro udah aman di inkubator udah jangan khawatir ini kayak ini yang aku bilang kemarin ya sindrom eh sindrom menutupi sarang jadi abis bertelur dia masih menutupin sarang aja nah kalau berdeggen itu yang aku tau ya udah lama banget sih aku gak nyentuh ini hewan yang aku tau dia tuh bertelur juga guys dan bisa berklats-klats jadi satu kali kawin atau berkali-kali ya kawin terus jadi dia bisa bertelur lagi jadi abis bertelur terus nunggu beberapa minggu dia bertelur lagi bertelur lagi gitu tapi gak tau sampe berapa kali ya berdeggen kayak gitu tapi kalau iguana kan gak kalau iguana kan dia sekali kawin setahun sekali terus bertelur yaudah selesai telurnya sekali doang gak bisa dua kali gitu guys jadi dia beberapa kali dibuahi bisa beberapa kali bertelur ini beberapa kali dibuahi cuma sekali bertelur begitu ada yang buat sarang disini temen-temen ya wow ada yang mau bertelur oh di ujung itu ada sekatnya guys ada gunanya juga sekat disitu ya oke ini pada bar jemur disini juga woy halo tanduknya masih ada oke guys kalau kalian penasaran mungkin pemula juga dan nonton video ini mungkin kalian penasaran di bagian durinya si berdeggen kalau si iguana kan spike-nya ya misalnya kalian bang itu lancip gak sih spike-nya dulu-dulu di atas punggung itu nih enggak guys dia tuh letoy ya letoy 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 bahkan gak lancip sama sekali di gini juga gak masalah sisiknya juga sisiknya apalagi cuma kasar gitu doang gak sampai melukai tapi kalau berdeggen nih apakah dia selancip penampakannya kalau kalian liat kan nih bener-bener lancip banget ya aduh aduh enggak ya protecting doang jadi kalau untuk berdeggen dia sebenarnya penampaknya lancip tapi kalau kalian pegang ini enggak masalah enggak bakal lancip tuh lebih sereman landak mini asli tapi aku pernah sih ini kan tajam enggak sengaja kayak kalau terlalu kenceng kalian dorong gini ya pasti akan terluka juga karena ini pada dasarnya juga aslinya si keras cuman dia enggak ada fungsinya tuh bukan buat nyerang juga cuman buat look aja ya buat kalau ada di alam mungkin serem kan penampakannya dan bikin musuhnya takut begitu sepertinya ya aku belum pernah jadi berdeggen sih oke langsung berjemur mereka langsung posisi berjemur biasanya posisi berjemur mereka langsung datar gitu tapi mungkin karena lihat iguana yang beda jenisnya jadi takut ya untuk pelihara berdeggen sendiri ya itu seperti yang aku ceritain tadi ya susah mungkin ada beberapa orang disana yang cocok tangannya berdeggen dan berhasil juga ya memang beda-beda setiap orang biasanya sih gitu berdeggen iguana beda kalau kira-kira berdeggen dilepas disini apakah survive ya enggak tahu sih tapi kalau yang udah captive seperti ini atau peliharaan orang bukan liar biasanya tuh beda-beda manja banget jadi dia dipegang tuh bener-bener ngikut aja dia tuh enggak ada ngelawan-ngelawannya tuh udah dipegang kayak gini kalau iguana kan kadang-kadang kalau dia udah di outdoor dipegang gitu kan kayak ngelawan ya ngelawan lari berontak gigit nyabet ini enggak ada defense-defense kalau yang udah captive breed ya selama ini sih aku jarang nemuin kayak berdeggen ganas terus gigit nyabet enggak sih enggak tahu terus apa lagi gigit nyabet cakarnya pun kukunya pun tuh dia enggak tajem ya enggak usah dipotong pun dia enggak tajem mentok lari doang sana oke aku takut malah ayamnya dengan yang matok oke matahari mulai surut lagi guys tuh cakep ya kalau biasanya kalau musim kawin yang jantan nanti jenggotnya akan hitam terus akan ngejar-ngejar betina nah yang aku baca-baca waktu kawinnya waktu krisisnya si jantan serem juga jadi bisa aja mereka kawin bisa aja stress nah karena tandanya sama ya kalau stress itu dia jenggotnya hitam kalau mau kawin birahi itu juga jenggotnya hitam bedanya kalau yang mau kawin atau birahi ada betina langsung disikat langsung dikawin tapi kalau yang stress ya cuman jenggotnya hitam aja terus gak mau makan yem aja curhat saya aku dulu kayak gitu soalnya ya aduh ini cakep ya betinanya bang kok gak pelihara beda aja coba-coba lagi besok ya cari-cari yang baby aja mungkin lari cari-cari yang baby mungkin bisa besok lah ya tapi kalau untuk yang besar gini males lah guys nah untuk harganya sendiri berderagen tuh tergantung morph mirip iguana ya kalau di berderagen dia banyak banget lumayan banyak morphnya dan aku kebetulan tidak hafal ya ada yang aku sebutin ya leather bag silk bag terus red red hypo normal kan ini apalagi ya citrus apalah itu guys pokoknya red red tuh ada beberapa varian gitu begitu beda-beda beda-beda itu banyak juga morphnya nah harganya tergantung itu dan ukuran juga kalau kualitas sih ya semua reptil semua hewan sih ke kualitas pasti ya harganya ngaruh ke misalnya ekor buntung apa jarinya ada yang hilang kalau untuk dia kan spike gak ada ya durinya hilang satu gitu gak 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 bakal dihitung minus karena siapa juga yang mau liatin durinya satu-satu eh Voldemort jangan akal ya oke otw bogor mudah-mudahan selamat dan berkembang biak di owner barunya cuy mungkin owner barunya nonton bisa komentar di kolom komentar ya guys oke Voldemort jangan akal ya tau tindas ini dulu lah serem aku tau-tau disikat kan gak lucu ini jadi pengen pelihara dah malesnya kalau belirigen itu dia kalau udah suhu dingin lebih parah dari iguana kalau iguana kan suhu dingin gitu dia memang napsa makannya turun nah belirigen ini bukan turun lagi sama sekali gak mau makan dari pengalamanku ya sekali lagi makanya mereka butuh banget yang namanya lampu lampu tuh kayak wajib lah bisa dibilang ada orang yang bilang pilihigen peliharanya wajib lampu gak gak usah tapi bahaya guys dia ini butuh-butuh sangat butuh makan apa bro gak ada jangkrik disitu lapar kamu gak kasih makan ya oke yuk kita masuk dan coba kita tes makan aku mau ambilin jangkrik takutnya eh aduh ceplos guys oke aman ambilin jangkrik ntar kamu pinggir dulu gigwana di atas dulu ya dia jangkrik nih gak nih jangkrik gitu nyam-nyam ini dong ini dong iya pintar itu lagi guys ini udah banyak nyam-nyam lagi gak pernah itu di bawah nih nyam seger lagi gak ini loh di depanmu nih loh gak liat ya tuh uh 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 jatuh-jatuh udah-udah ini nih banyak tuh ini iya 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 jatuh tinggal dikit lagi tuh kejar-kejar kejar uh kejar 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 iya tuh tuh betinanya makan banyak coba kita handfit pakai tangan apakah dia tahu mana jari mana jangkrik oh ini aja betinanya uh oh dia pakai lidah cuy jadi gak mulutnya tuh gak mangap terus gigit tapi lidahnya yang bekerja tuh ya kan udah lah kamu mau berangkat kalau kekenyaman gak bagus nanti ya eh kok gak udah dia selain serangga dia makan ini juga guys sayur sayuran sawi gitu oh gak gak eh nibi 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 no kenapa tanya apa kamu kemati kamu Satu lagi dong Sudah 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 Yaudah guys Gitu dulu kayak vlog kali ini Tentang Badred Dragon Dan Besok Coba lah ya Pilihan yang kecil Mudah-mudahan Berhasilan selamat Hehehe Sub indo by broth3rmax